Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang Cara membuat hosting server sendiri Yang akan menghost beberapa website Lalu apa yang harus kita lakukan Agar komputer biasa menjadi Sebuah komputer server hosting Salah satu yang membedakan Sebuah komputer biasa dengan komputer hosting adalah Komputer hosting itu adalah komputer biasa Yang diinstal aplikasi-aplikasi Sebuah server hosting Misalnya komputer biasa tidak ada aplikasi web server Sedangkan di komputer hosting server itu Harus ada aplikasi web server Database server, DNS server Kemudian mail server Kemudian management host Atau virtual host Itu harus ada diinstal di komputer Yang sebelumnya tidak ada Yang kedua Komputer hosting itu harus memiliki IP public IP address public Yang bisa diakses lewat internet Sedangkan kalau komputer biasa Yang hanya mengakses internet saja Tidak perlu IP public Yang ketiga adalah Spek hardware komputer server Itu harus besar Harus tinggi resource ya Karena server itu bertugas melayani Non-stop 24 jam tidak boleh mati Artinya apa? Power supply harus bagus Memory harus tinggi RAM Hard disk harus besar Karena akan tempat menyimpan file-file website yang baru-baru Dan yang terakhir adalah Memiliki koneksi internet yang cepat Karena dia akan menerima Melayani banyak user-user yang akan mengakses ke webnya Yang host ke hosting server tersebut Jadi Misalnya kalau klien cukup Koneksi internetnya Hanya sewa bandwidth internetnya Hanya Satu giga Maka Kalau sebuah hosting server Dia harus memiliki Kecepatan tinggi internetnya Kemudian juga harus punya backup koneksi internet Tidak hanya dari satu provider internet saja Sehingga jika salah satu provider putus Maka dia bisa switch ke provider internet yang lainnya Sehingga user masih bisa mengakses servernya dia Ada empat cara yang bisa kita lakukan Agar kita bisa membuat sebuah server hosting Cara yang pertama yaitu Dengan menggunakan localhost Jadi kita bisa menggunakan laptop kita sendiri Untuk kita jadikan sebagai server hosting Yang kedua adalah Kita bisa membeli server Komputer server baru Kemudian server kita itu Kita letakkan colocation ke data center provider Ke provider yang melayani colocation Jadi ada provider Kita letakkan server kita di sana Dengan tujuan agar Aman dari sisi listrik yang sering mati Atau aman dari sisi ruangan pendingin Dan keamanan dari akses Orang yang tidak Tidak diinginkan Juga untuk sekaligus Koneksi internetnya Jadi alasan colocation adalah Itu karena Kalau kita taruh di rumah kita sendiri Atau kita taruh di Data center kita Karena kita tidak punya data center sendiri Sehingga kita letakkan di data center nya Provider Yang ketiga Yang ketiga yaitu Dengan menyewa VPS VPS itu apa? Virtual Private Server Jadi banyak Beberapa Banyak provider VPS Yang menyewakan Virtual Private Server Untuk kita jadikan server Dengan kita menyewa VPS Kita tinggal menginstal Software-software hosting Di VPS yang kita sewa tadi Ini lebih cepat Karena kita cukup menyewa Kira-kira 15 menit Sudah aktif Server tersebut Dan kita tinggal install Menjadikan VPS yang kita sewa tadi Sebagai Hosting server Langkah yang terakhir adalah Menjadi reseller 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 hosting Nah ini cukup Lebih mudah sekali Bahkan Anda tinggal Sewa Hosting Dengan kapasitas tertutu Kemudian Anda jual lagi Reseller Namanya reseller Jadi Software-software sudah diinstalkan Sama mereka Anda cukup jualan lagi aja Kayak Dropship gitu ya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh